Sikumbang Merah penghisap kembang jilid 41 Asmaraman SKHO Ping HOO Namun, Putra Mendiang Sintian Bu ini memang memiliki dasar watak yang jahat Dia melarikan diri dari Pulau Teratai Merah Dan mencuri pedang pusaka Gin HW Akyam dari keluarga pendekar sadis Ada pun pemuda yang kedua adalah Teng Cun Sok Pernah menjadi murid terkemuka di Chin Ling Pai Namun, Putra Kandung Ang Hang Chu ini pun memiliki dasar watak yang jahat Dia melarikan diri dari Chin Ling Pai dan mencuri pedang pusaka Hang Chu Kiam Tiga orang muda yang lihayakan tetapi jahat ini bertemu dan bersatu Bahkan mereka sempat bersama-sama memperkuat sebuah perkumpulan yang disebut Kim Lian Pang Bersarang di pegunungan Kim Lian San Sim Kili Long yang paling lihai di antara mereka menjadi ketuanya dan mereka berdua menjadi pembantu-pembantu utama Akan tetapi tindakan sewenang wahang dari Kim Lian Pang ini memancing permusuhan dengan para perkumpulan Tainya Dan akhirnya, Kim Lian Pang diserbu oleh orang-orang perkumpulan lain Mereka tidak akan kalah kalau saja tidak muncul Pek Han Sung dan Teng Hai yang akhirnya mengalahkan mereka Bahkan He He berhasil merampas pedang Ding Hwa Kiam dan pedang Hang Chu Kiam dari tangan Sim Kili Long dan Teng Cun Sebiarpun menderita kekalahan dan perkumpulan Kim Lian Pang yang jahat itu dibasmi Tiga orang pimpinan ini berhasil meloloskan diri mereka Mereka, terutama sekali Sim Kili Long, merasa kehilangan Kehilangan kedudukan dan kekuasaan, kehilangan harta benda, kehilangan segalanya Dan dia merasa sakit hati sekali kepada Han Sung dan He He yang telah menghancurkan kedudukan dan kekuasaannya yang mulai dipupuk dan mulai bertumbuh itu Dia kehilangan segalanya, akan tetapi merasa terhibur juga karena dua orang pembantunya yang juga menjadi sahabat baiknya Yaitu Ji San Bi dan Teng Cun Se Ji San Bi adalah pembantunya, sahabatnya, juga kekasihnya Teng Cun Se merupakan pembantu dan sahabatnya yang cocok Dan kedua orang itu memiliki ilmu silat yang boleh diandalkan Maka, biarpun sudah kehilangan kedudukan tinggi dan kekuasaan besar sebagai ketua Kim Lian Pang Dia masih terhibur dan berbesar hati karena masih bersama dua orang pembantunya itu Aku harus membalas semua ini Sekali waktu, aku harus dapat mencincang hancur tubuh Teng He dan Pek Han Siong Kata Sim Kiliong dengan geram sambil mengepal tinju ketika ketiganya duduk mengasuh di bawah pohon dalam hutan di mana mereka melarikan diri Ji San Bi dan Teng Cun Se juga duduk menyusut keringat Wajah mereka masih pucat karena baru saja mereka lolos dari cengkeraman maut Mereka adalah musuhku sejak dahulu, kata Ji San Bi Dan memang tidak ada yang akan lebih menyenangkan hati daripada melihat mereka itu dapatku binasakan Akan tetapi, kita harus berhati-hati sekali, karena dua pemuda itu memang sakti Bukan saja mereka berdua memiliki ilmu silat yang tinggi Akan tetapi yang paling berbahaya lagi, mereka memiliki ilmu sihir yang amat kuat dan sukar dilawan Untuk menghadapi mereka, kita bertiga belum cukup kuat Kita harus berusaha mencari orang-orang pandai untuk membantu kita Pendapatmu itu memang benar, Enci San Bi Akan tetapi, kemana kita dapat mencari orang-orang pandai yang mau membantu kita? Tanya Sim Kiliong Dia sendiri baru keluar dari Pulau Teratai Merah dan dia belum banyak pengalaman Belum mempunyai hubungan dengan tokoh-tokoh Kang Ho yang berilmu tinggi Ji San Bi tersenyum Tok Sim Moli ini tentu saja berbeda dengan kedua orang muda itu Ia adalah seorang tokoh sesat yang kenamaan dan tentu saja ia mengenal banyak tokoh sesat lain di dunia Kang Ho Untuk mencari kawan-kawan baru yang pandai, serahkan saja kepadaku Kalau saja aku dapat bertemu dengan ayah kandungku, tentu dia akan suka membantu kita Dan aku mendengar bahwa ayah kandungku itu, Ang Hang Chu, adalah seorang yang sakti, kata Teng Chun So Akan tetapi, di mana kita dapat mencari dia? Memang, aku sendiri sudah lama mendengar akan nama besarnya Dia sedemikian lihat ayahnya sehingga tak seorang pun dari dunia Kang Ho Mampu mengenal siapa sesungguhnya tokoh yang amat terkenal dengan julukan Ang Hang Chu itu, kata Ji San Bi Sim Kililong memandang kepada sahabatnya dan juga pembantunya itu dengan alis berkerut Teng To Ako, apa artinya ayahmu itu sakti dan akan suka membantu kita Kalau kita tidak dapat mengetahui di mana dia berada? Jangan khawatir, dalam penyelidikanku, aku yakin bahwa dia berada di kota raja Ada berita bahwa di kota raja terdapat seorang perwira muda si Teng yang mengaku bahwa dia adalah putra Ang Hang Chu Nah, kalau kita mencari perwira Teng itu di kota raja, tentu kita akan dapat mengetahui di mana adanya ayahku itu Kalau benar perwira itu putra Ang Hang Chu, berarti dia masih saudaraku seayah Demikianlah, karena dalam keadaan bingung dan mengharapkan bantuan dari orang pandai yang dapat dipercaya Sim Kiliong dan Ji San Bi menyetujui dan mereka bertiga dengan hati-hati lalu memasuki kota raja untuk menyelidiki tentang perwira Teng yang kabarnya menjadi perwira pasukan pengawal istana di kota raja Setelah mendapatkan sebuah rumah penginapan yang kecil agar kehadiran mereka tidak menyolok dan menarik perhatian Mereka mulai bertanya-tanya tentang perwira Teng itu kepada para pelayan rumah penginapan dan pelayan rumah makan di mana mereka makan Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sikap mereka bertanya-tanya tentang perwira Teng itu menimbulkan kecurigaan seorang matemata pembantu perwira Teng Bunan yang segera melaporkan hal itu kepada majikannya Dan dari hasil keterangan yang mereka peroleh, terdapat berita mengejutkan bahwa perwira Teng yang mereka cari-cari itu telah ditangkap dan dihukum buang Berita ini bukan mengejutkan, akan tetapi juga amat mengecewakan hati Teng Cun Se Jejak satu-satunya yang dapat membawanya kepada ayah kandungnya telah lenyap Kalau bukan perwira si Teng itu, lalu siapa lagi yang dapat memberi keterangan kepadanya tentang Reng Hang Chu Selagi mereka bertiga kebingungan mendengar berita itu dan tidak tahu harus berbuat apa Tiba-tiba pelayan rumah penginapan menyerahkan sesampul surat kepada mereka sambil berkata Ini ada sepucuk surat untuk Samui Tentu saja Sim Kililong yang menganggap dirinya sebagai pimpinan Menerima surat itu dan bertanya heran Siapakah orang yang menyerahkan surat ini kepadamu? Pelayan itu menggelengkan kepala Ketika saya sedang bertugas di luar, orang itu datang dan menyerahkan surat ini kepada saya dengan pesan agar disampaikan kepada Samui Mula-mula dia bertanya apakah ada dua orang pemuda dan seorang wanita yang bermalam di sini Yang bertanya-tanya tentang perwira Teng Ketika saya membenarkan, dia lalu mengeluarkan surat ini dengan pesan agar saya serahkan kepada Samui Sim Kililong menganggap dan pelayan itu lalu pergi Dengan heran dan ingin tahu Sim Kililong membuka sampul surat itu dan membaca isi surat yang singkat saja Kalau kalian bertiga ingin tahu tentang perwira Teng Keluarlah dari kota raja melalui pintu gerbang utara dan ikuti seorang yang akan menjadi penunjuk jalan Surat itu tanpa nama pengirim, tanpa tanda tangan, ditulis dengan huruf indah dan gagah Membaca ini, mereka bertiga saling pandang dan Teng Cunse menjadi gembira sekali Ah, jejak yang menghilang itu kini timbul kembali serunya Kita harus cepat menuruti petunjuk surat ini Kalau kita dapat menemukan perwira Teng, tentu akan mudah mencari anghang cu ayahku Jisan Bi yang pengalamannya jauh lebih luas dibandingkan dua orang muda itu, mengerutkan alisnya Kita harus berhati-hati dan waspada Adanya surat ini, berarti pengirimnya sudah tahu akan kedatangan dan gerak-gerak kita Sebaliknya, kita tidak tahu siapa dia atau mereka, dan tidak tahu pula mereka itu kawan atau kahlawan Undangan ini dapat saja beriktikat baik, akan tetapi juga dapat merupakan suatu perangkap Hmm, andai kata merupakan suatu perangkap, apakah kita perlu takut? Kita hajar mereka kata Sim Kajeliong Ini bukan merupakan suatu kesombongan atau bualan belaka Mereka bertiga merupakan orang-orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi dan sukar dicari tandingannya Maka tentu saja mereka bertiga tidak takut akan ancaman pihak lawan yang belum mereka ketahui siapa Benar, kita tidak perlu takut Pula, kalau pengirim surat ini mempunyai niat buruk terhadap kita, perlu apa dia mengirim surat? Tentu mereka akan terus saja mengetung dan menyerang kita, kata pula Teng Cun Se Betapapun juga, kita waspada, kata Jisan Bi harus berhati-hati dan tetap mari Sekarang juga kita pergi sebelum hari menjadi gelap, kata Sim Kajeliong Mereka lalu meninggalkan rumah penginapan, menuju ke pintu gerbang utara dan keluar dari kota raja Setelah tiba di luar pintu gerbang, dan berjalan terus sampai ke jalan yang sunyi Mereka dihadang seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian sebagai seorang pemburu Laki-laki itu menjura dan berkata dengan suara lirih Semwi yang mencari perwira Teng Tiga orang itu memandang penuh perhatian dan mengangguk Laki-laki itu nampak gagah dan bertubuh tegap, namun mereka tahu bahwa dia ini hanyalah seorang anak buah atau utusan saja Silakan Semwi ikut dengan saya, orang itu berkata pula Tiba-tiba, secepat kilat, Ji San Bi menggerakkan tubuhnya ke arah orang itu, tangan kirinya mencengkeran ke arah kepala Orang itu terkejut, akan tetapi jelas bahwa dia bukan orang lemah karena melihat serangan itu Dia cepat miringkan tubuh dan menggerakkan tangan kanan untuk menangkis Akan tetapi, cengkeraman tangan kiri itu hanya gertakan saja Yang bergerak sungguh-sungguh adalah tangan kanannya dengan dua jari menotok pundak Gerakan Ji San Bi terlalu cepat bagi orang itu sehingga tidak sempat mengelak lagi Pundaknya tertotok dan dia pun terguling leboh, tak mampu menggerakkan tubuhnya lagi Nah, kau lihat, kalau engkau menipu dan menjebak kami, nyawamu akan melayang kata Ji San Bi Dan dia pun menepuk pundak orang itu untuk membuka kembali jalan darah yang tertotok Orang itu bangkit dan memandang dengan wajah membayangkan perasaan jerih Tak disangkanya bahwa wanita cantik itu sedemikian lihainya Dia mengangguk dan berkata Saya hanyalah utusan untuk menyambut Semwi Kenapa saya diganggu tak perlu banyak cakap kata Sim Kiliong Hayo antarkan aku dan teman-temanku ini kepada si pengirim surat Dengan sikap ketakutan Orang itu lalu berjalan menuju ke arah sebuah bukit Diikuti oleh tiga orang itu Matahari mulai condong ke barat ketika mereka menyusup-nyusup hutan Akhirnya mereka tiba di depan sebuah pondok di puncak bukit Tengah hutan dan yang tersembunyi itu Tempat itu amat sunyi dan pondok itu sama sekali tidak nampak ketika mereka mendaki bukit itu Karena tersembunyi di dalam hutan yang lebat Setelah tiba di depan pondok Orang itu berkata kepada mereka Kita telah tiba Harap Semwi masuk ke pondok Pengirim surat itu telah menanti Semwi di dalam pondok Kau kira kami anak-anak kemarin sore yang masih bodoh Jisan Bi berseru dengan suara mengejek Hayo cepatkah suruh dia keluar pondok Atau akan kubunuh kau lebih dulu Tentu saja orang itu menjadi ketakutan Akan tetapi pada saat itu Pintu pondok terbuka dari dalam dan muncullah Teng Bun An Dia melangkah keluar sambil tertawa bergelak Akan tetapi sepasang matanya yang tajam itu memandang kepada mereka bertiga penuh perhatian Hahaha Tiga orang muda yang sungguh sombong Kalian masih berani berlagak dan mengancam Lihat ke sekeliling kalian Teng Bun An melangkah keluar dengan sikap tenang sekali Tiga orang muda itu memandang dengan waspada Dan ketika mendengar ucapan itu mereka membalikan tubuh Kiranya mereka kini telah terkepung oleh 20 orang lebih yang siap dengan segala macam senjata di tangan Ada yang memegang pedang, golok, toya, tombak atau ruyung Dan melihat kalau mereka memegang senjata dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang terlatih dan memiliki kepandaian silat Tentu saja Sim Kiliong, Teang Cun Sa dan Ji San Bi sama sekali tidak gentar menghadapi pengepungan kurang lebih dua losin orang itu Akan tetapi mereka merasa penasaran sekali Hem, kalau engkau memaki kami sebagai tiga orang muda yang sombong Maka jelas bahwa engkau adalah seorang tua yang curang dan pengecut Siapakah engkau dan mengapa pula engkau menjebak kami di sini dan ingin mengeroyok kami? Apa kesalahan kami terhadapmu, dan ada urusan apakah yang membuat engkau bersikap curang seperti ini Wajah Teng Bun An menjadi kemerahan dan sinar matanya mencorong Pemuda yang tampan dan gagah ini sungguh berani mati Bocah sombong jangan kira bahwa aku tidak berani melawan kalian bertiga Akan tetapi, sebelum kita bicara, aku ingin melihat lebih dulu apakah kepandayan kalian juga sebesar sikap kesombongan kalian Dia memberi isyarat kepada anak buahnya yang segera bergerak, mengepung dan mulai menyerang Ji San Bi mencabut sepasang pedangnya dan begitu ia memutar pedang-pedang itu Nampak dua gulungan es inar dan beberapa orang penyerang rendengeluarkan seruan kaget karena senjata neraka membalik Bahkan ada sebatang pedang dan sebatang golok terlepas dari pegangan tangan pemiliknya Sim Kililong sudah kehilangan Gin Hawe Akyam yang terampas oleh Hei Hei Juga Teng Cun Se kehilangan Hong Chuk Yam yang juga dirampas Hei Hei Kedua orang penuda ini belum memiliki senjata akan tetapi keduanya memiliki kepandayan yang cukup tinggi Sehingga dengan tangan kosong saja mereka menyambut serangan para pengeroyok itu Kedua tangan neraka menampar-nampar, kaki mereka menendang-nendang dan dalam waktu beberapa menit saja Dua losin orang yang mengeroyok itu kocar-kacir dan terlempar ke sana-sini Melihat itu, diam-diam Teng Bun An terkejut dan kagum bukan main Kalau mereka ini pendekar-pendekar seperti Chia Kui Hong, celakalah dia Tahan dia berseru dan anak buahnya yang sudah terdesak hebat itu berloncatan mundur Sim Kililong, Teng Cun Seok, dan Ji Sambi berdiri sambil berdiri tersenyum mengejek Nah, apakah sekarang engkau hendak memperkenalkan diri dan bicara apa maksudmu mengundang kami Tanya Sim Kililong, sikapnya mengejek dan penuh tantangan Teng Bun An masih merasa penasaran, ingin sekali menguji sendiri ilmu kepandayan mereka atau seorang di antara mereka Maka dia pun berkata, kalian hebat, akan tetapi aku masih penasaran Sebelum bicara, ku ingin merasakan sendiri kelihayan kalian Nah, di antara kalian yang paling pandai, majulah Mari kita bertanding untuk melihat sampai di mana tingkat kepandayan masing-masing Sim Kililong yang merasa paling pandai, bahkan memang tadinya dia yang menjadi ketua, segera maju Akulah yang akan menandingimu tidak perlu engkau yang maju sendiri, Pang Cu Urusan ini adalah urusan pribadiku, biarlah aku yang menandinginya Kata Teng Cun Seok dan dia pun sudah melompat ke depan, menghadapi Teng Bun An Dia masih menyebut Pang Cu kepada Sim Kililong walaupun kini pemuda itu bukan lagi seorang ketua perkumpulan dan sudah tidak memiliki anak buah lagi Sejenak Teng Bun An menatap wajah pemuda tinggi besar itu dan dia pun kagum Pemuda itu selain tinggi besar dan tubuh kokoh kuat, juga wajahnya yang berkulit putih itu menarik sekali, tampan dan gagah Matanya mencorong dan jelas bahwa D.L.A. seorang pemuda yang berisi Dan dia pun heran mendengar pemuda tinggi besar ini menyebut Pang Cu kepada pemuda yang tampan halus dan jauh lebih muda itu Bagus! Kalian bertiga sama-sama liai, asal dapat menguji seorang di antara kalian, hatiku sudah puas Orang muda mulailah tanangnya Teng Cun Seok juga seorang yang memiliki watak tinggi hati Dia merasa bahwa tingkat ilmu silatnya sudah amat tinggi dan jarang ada orang mampu menandinginya Maka tentu saja dia memandang rendah kepada pria setengah tua itu Juga sudah lama dia menjadi murid utama di Cien Ling Pai, maka dia pun dapat menirukan sikap para pendekar Kinipun dia mencoba bersikap gagah Orang tua, engkau lah yang menantang dan mengundang kami, maka engkau pula yang harus mulai menyerang Silakan katanya dengan sikap waspada karena bagaimanapun juga, dia belum tahu benar sampai di mana kelihayan calon lawan ini, walaupun dia memandang rendah Bagus! Sambut seranganku bentak Teng Bun An Bentakannya mengandung tenaga KHI Kang sehingga menggetarkan jantung Namun Cun Seok sudah melindungi dirinya dengan pengerahan tenaga sakti dan begitu tangan kanan terbuka dari lawan menyambar ke arah dadanya Dia pun cepat mengelak mundur sambil memutar lengan kiri menangkis Sedangkan lengan kanan meluncur ke depan dengan tangan terkepal, menghantam dari samping ke arah pelipis lawan sebagai balasan Hem Teng Bun An berseru dan sengaja mengerahkan tenaga pada lengan kirinya untuk menangkis hantaman tangan lawan ke arah pelipisnya itu untuk mengadu tenaga dan menguji kekuatan tenaga lawan Duk dua lengan bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong mundur dua langkah Kini Cun Seok tidak lagi berani memandang rendah Kiranya lawannya memiliki tenaga yang amat kuat, yang dapat mengimbangi tenaganya sendiri Dia pun merasa penasaran dan cepat dia menerjang ke depan dan mainkan ilmu silat Teh Aik Kek Sin Kun yang ampuh Ilmu ini merupakan satu di antara ilmu-ilmu silat andalan Chin Ling Pai Selain gerakannya mantap dan mengandung tenaga dasyat, juga kadang amat cepat seperti kilat menyambar Uh Teng Bun An berseru kaget bukan main Dia mengenal ilmu yang pernah dia lihat dimainkan pula oleh Chia Kui Hong, ketua Chin Ling Pai itu Selaka, pikirnya Pemuda ini jelas ada hubungannya dengan Chia Kui Hong Tentu dia ini seorang jagoan dari Chin Ling Pai yang sengaja diundang oleh Kui Hong untuk memusuhinya Gadis itu telah melanggar janji, atau kalau tidak melanggar janji dan tidak membuka rahasianya Agaknya telah mengirim orang-orang Chin Ling Pai yang liai untuk memusuhinya Dia pun cepat menggerakkan tubuhnya dan mengeluarkan ilmu-ilmu silatnya yang banyak ragamnya Menangkis mengelak dan membalas dengan mengerahkan seluruh tenaganya Diam-diam dia merasa gentar juga Biarpun dia mungkin mampu menandingi bahkan mengatasi pemuda tinggi besar itu Namun di situ masih ada dua orang temannya yang juga amat lihai Bahkan mudah diduga bahwa pemuda yang disebut Pang Chu ini tentu lebih mihai Dan wanita itu pun tak boleh dipandang ringan Kalau mereka maju bertiga, sukar baginya untuk dapat dilolos Mereka saling serang dengan serunya dan pada suatu saat Ketika Chun Sa mengubah pula ilmu silatnya dan kini memainkan Im Yang Sin Kun Pada saat kedua tangannya mendorong dengan pengerahan tenaga Tang Bun An juga mendorongkan kedua tangannya menyambut sambil mengerahkan tenaga pula Deskali ini pertemuan kedua pasang tangan itu lebih hebat daripada tadi Dan akibatnya, mereka berdua terdorong ke belakang sampai terhuyung Tahan kata Tang Bun An sebelum pemuda tinggi besar itu menyerangnya lagi Apakah hubunganmu dengan Chin Ling Pai? Orang muda mendengar pertanyaan itu, Chun Sa juga terkejut Kiranya orang tua yang gagah dan lihai itu mengenal ilmu silatnya yang dia dapatkan dari Chin Ling Pai Jangan-jangan orang ini tokoh yang berdekatan dengan Chin Ling Pai Kalau demikian halnya, berbahaya sekali Tiba-tiba Sim Kiliong sudah mendahuluinya Pemuda ini meloncat ke depan, menghadapi orang tua yang lihai itu Paman, mengingat bahwa engkau yang mengundang kami dan mengirim surat Maka sudah sepantasnya kalau engkau pula yang menceritakan siapa dirimu dan apapula maksudmu mengundang kami Kemudian di sini menguji kepandayan kami Tang Bun An meraba-raba dagunya yang dicukur bersih Aku sengaja mengundang kalian ketika mendengar dari anak buahku bahwa kalian bertanya-tanya tentang perwira Tang Apakah yang kau maksudkan adalah perwira Tang Bun yang telah dihukum buang oleh Kaisar Melihat sikap tiga orang muda itu berkeras menuntut dia yang lebih dulu memperkenalkan diri dan membuat pengakuan Dia menyambung cepat Kalau yang kalian maksudkan Tang Bun, maka aku dapat memberi keterangan sejelasnya tentang dia Kini Tang Chun So yang menjawabnya Sebenarnya, akulah yang berkepentingan dengan perwira Tang itu Kami tidak tahu siapa namanya Yang kami cari adalah perwira Tang yang mengaku bahwa dia adalah putra Ang Hang Chu Tang Bun An kini memandang wajah Chun So penuh perhataan Sinar matanya yang mencorong itu seperti hendak menyelidiki isi hati pemuda itu melalui pengamatan wajahnya Hem, orang muda yang kacari itu Tang Bun ataukah Ang Hang Chu bagaimanapun juga Pemuda ini pandai ilmu silat Chin Ling Pai dan kalau dia mencari Ang Hang Chu Jelas bahwa dia datang diutus oleh Chia Kui Hong Kami mencari Ang Hang Chu Chun So berseru Dapatkah engkau menceritakan di mana adanya Ang Hang Chu biarpun jantungnya berdebar tegang Tang Bun An masih dapat tersenyum dan mengangguk-angguk Tergantung dari sikap kalian Kalian bertiga yang membutuhkan keterangan Maka sepatutnya kalau kalian memperkenalkan diri lebih dulu kepadaku Dan menjelaskan apa maksud kalian mencari Ang Hang Chu Barulah akanku pertimbangkan apakah aku boleh memberitahu kepada kalian di mana adanya Ang Hang Chu ataukah tidak Nanti dulu jangan seberangan membuat pengakuan kata Jisan dicepat Lalu wanita ini memandang kepada Tang Bun An dengan sinar mata tajam Hem, engkau ini orang tua yang licik bukan main Kami bertiga tidak mempunyai urusan denganmu Lalu engkau mengirim surat kepada kami Memancing kami datang ke sini Kemudian engkau mengerahkan anak buahmu untuk mengeroyok kami Bahkan engkau sendiri menguji kepandayan seorang di antara kami Apa artinya semua ini? Dan sekarang, engkau hendak memancing keterangan kami tanpa memberitahu kepada kami siapa engkau dan apa artinya semua perbuatanmu ini Padahal, pengeroyokan anak buahmu telah gagal Dan betapapun lihaimu, kiranya engkau tidak akan mampu mengalahkan kami bertiga Bahkan kalau kami mau, kami akan dapat mengeroyok dan merobohkanmu Nah, dalam keadaan seperti ini, sepatutnya engkau lah yang lebih dulu memperkenalkan diri dan menjelaskan mengapa engkau mengundang kami Tang Bun An tertawa dan dia memandang kepada wanita itu dengan kagum Seorang wanita yang bukan saja cantik, namun berkepandayan silap tinggi dan cerdik sekali Dan tentu saja dia mengenal baik siapa Ji San Bi Dalam pertemuan pertama tadi, dia lupa Akan tetapi sekarang dia teringat bahwa dia pernah bertemu dengan wanita ini Ketika itu, dia menyamar sebagai Han Lo Jin yang berkumis dan berjenggot Hahaha Tok Sim Moli, kau kira aku tidak mengenal kalian? Dan engkau adalah Sim Kililong yang pernah menjadi murid pendekar sadis itu, bukan? Hahaha, siapa bilang kalau keadaanku kalah? Lihat di belakang kalian tentu saja Ji San Bi dan Sim Kililong terkejut Bukan main mendengar betapa orang tua itu telah mengenal mereka Dan ketika mereka memutar tubuh, kiranya di situ sudah terdapat puluhan orang berpakaian seragam Perajurit pengawal yang sudah siap dengan busur dan anak panah Siapa, siapakah yang kasih Sim Kililong bertanya, kaget bukan main? Hahaha, kalau aku menghendaki, aku dapat mendatangkan ratusan orang prajurit pengawal Aku adalah seorang perwira pengawal yang mengetalai ribuan orang prajurit Nah, kalian masih berkepala besar dan tidak mau mengaku apa maksud kalian mencari perwira Teng Gun dan Ang Hang Chu Tiga orang muda itu saling pandang dan mereka sungguh terkejut bukan main Mereka tidak menduga siapa adanya perwira yang lihai ini Yang ternyata sudah mengenal Ji San Bi dan Sim Kililong Melihat bahwa agaknya perwira itu belum mengenal dirinya Cung selalu berkata dengan sikap hormat Tiang Kun, maafkan sikap kami tadi karena tidak mengenalmu Baiklah ku jelaskan bahwa sebenarnya yang berkepentingan dengan Ang Hang Chu adalah aku pribadi Aku mempunyai urusan pribadi yang amat penting dengan Ang Hang Chu Karena itulah maka aku mencari dia dan kalau Chiang Kun tahu di mana dia Tolong memberitahu kepada aku Tadinya Teng Bun An masih menaruh curiga terutama kepada pemuda tinggi besar yang pandai ilmu esilat Cien Ling Pai itu Akan tetapi setelah dia teringat kepada Ji San Bi dan juga Sim Kililong sebagai dua orang muda yang berpihak kepada golongan sesat Bahkan pernah pula membantu pemberontakan golongan hitam yang dipimpin oleh Leng Hai Giam Lo Maka hatinya lega Jelas bahwa dua orang seperti Ji San Bi dan Sim Kililong itu dapat ditariknya menjadi pembantu atau sekutu yang boleh diandalkan Dan pemuda tinggi besar yang mencari Ang Hang Chu ini Walaupun dia belum mengenalnya Namun, agaknya dia pun sahabat dua orang muda sesat itu Hem, kalau begitu, marilah kita bicara di dalam Urusan pribadi tidak sepantasnya dibicarakan di luar Karena maklum bahwa kini keadaan mereka bertiga yang berada di bawah ancaman bahaya Kalau sampai mereka menentang, maka tiga orang muda itu lalu mengikuti Teng Bun An memasuki pondok itu Dia mempersilahkan tiga orang tamu itu duduk di ruangan tamu, dan dia sendiri memasuki kamarnya Tak lama kemudian, dia keluar lagi dan kini sudah berpakaian sebagai seorang perwira sehingga tiga orang muda itu semakin percaya kepadanya Nah, orang muda Sekarang kita bicara di sini dan tidak ada orang luar yang mendengarkan kita Katakanlah mengapa engkau mencari Ang Hang Chu, dan urusan pribadi penting apa yang kau miliki terhadap dia Ceritakan saja terus terang, baru nanti aku akan kuberitahukan di mana-di mana adanya Ang Hang Chu yang kacari-cari itu Sun Sok ini merasa bahwa tidak ada gunanya lagi dia merahasiakan dirinya Agaknya perwira itu boleh dipercaya, dan tentu dia benar-benar tahu di mana adanya Ang Hang Chu Karena sikapnya terhadap mereka bertiga tidak memusuhi Kalau memang dia bermaksud buruk, tentu sudah sejak tadi dia mengerahkan anak buahnya lebih banyak lagi untuk menangkap mereka bertiga Baiklah aku mengaku terus terang saja, Chiang Kun Aku mencari Ang Hang Chu karena dia adalah hayah kandungku Sejak kecil aku mencarinya, maka ketika mendengar ada seorang perwira si Teng mengaku putera Ang Hang Chu di sini Aku segera mencari ke sini, ditemani oleh mereka ini Biarpun dia terkejut mendengar pengakuan pemuda tinggi besar itu, Teng Bunan tetap bersikap tenang Dia memang tahu bahwa perbuatannya selama ini telah membuahkan keturunan di mana-mana Dan tentu saja dia tidak tahu siapa di antara para wanita yang menjadi korbannya, melahirkan seorang keturunan darinya Mula-mula muncul Teng Hei atau Hei Hei yang amat lihai itu, yang mengaku sebagai puteranya Akan tetapi yang kemudian menjadi musuh besarnya yang paling ditakuti, karena harus diakuinya bahwa selama ini belum pernah dia bertemu tanding sekuat dan selih hei 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 Kemudian muncul Teng Bun yang juga mengaku sebagai puteranya Putera ini tertaksa diakorbankan demi mencari kedudukan tinggi bagi dirinya sendiri Akan tetapi diam-diam dia telah membebaskan puteranya itu dari hukuman buang, dan memberinya bekal Dibandingkan Hei Hei, Teng Bun bukan apa-apa, tidak memiliki ilmu silat yang tinggi Akan tetapi kini muncul pemuda ini yang mengaku puteranya pula, dan pemuda ini pun amat lihai, bahkan agaknya menjadi murid Ceng Ling Pai, walaupun belum sehebat hei hei tingkat kepandainya Orang muda, jangan engkau sembarangan saja mengaku sebagai putera Ang Hang Chu, katanya dengan suara yang tegas dan kaku Kalau engkau benar putera Ang Hang Chu, lalu apa buktinya dan apa tandanya Chun Se cepat menanggalkan kalungnya, kalung dengan mainan seekor kumbang merah dan memperlihatkannya kepada Teng Bun An Inilah bukti dan tanda itu, juga nama keturunanku Teng, Teng Chun Se Ibuku Sifo A, berasal dari Dusun Lyok Chiu di Provinsi Santung Setelah ibuku mengandung, ia ditinggalkan begitu saja oleh Ang Hang Chu Ibuku yang mengatakan kepadaku bahwa ayah kandungku adalah Ang Hang Chu, si Teng, dan benda ini pemberian ayah kandungku Nah, Chiang Kun Setelah aku dapat memperlihatkan bukti, maka ku harap Chiang Kun suka memberitahu di mana adanya Ang Hang Chu Teng Bun An menarik napas panjang dan memandang kepada tiga orang muda itu Semenjak nama besar Ang Hang Chu dikenal di dunia Kang O, tak seorang pun pernah dapat melihat wajahnya Bahkan anaknya sendiri pun tidak akan dapat mengenalnya Hanya aku yang mengetahui rahasianya Akan tetapi dia telah memberitahu kepadaku bahwa dia merencanakan untuk muncul di dunia Kang O dengan terang-terangan setelah dia mendapatkan sekutu dan kawan-kawan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan Melihat kalian bertiga adalah orang-orang yang memiliki kepandaian, ku kira dia akan suka menerima kalian Tentu saja aku harus lebih dahulu mendapat kepastian dari kalian apakah kalian akan suka bekerjasama dengan Ang Hang Chu, bekerjasama dalam hal apa Sim Kililong bertanya Dia ingin membangun suatu kekuatan besar dan menguasai dunia Kang O, menundukkan dan menaklukkan perkumpulan-perkumpulan besar di dunia Kang O dan mengangkat diri menjadi Beng Chu, pemimpin rakyat Bagaimana pendapat kalian bertiga Aih, kebetulan sekali seru jahisan di Girang Kami bertiga memang sedang mencari sekutu pula, setelah perkumpulan kami dihancurkan oleh musuh Tentu saja aku setuju sekali Hem, aku pun setuju untuk bekerjasama asalkan dia dapat menghargai kemampuanku kata Sim Kililong Aku sendiri dengan senang hati akan membantu Ang Hong Chu, karena sudah sejak kecil aku merindukan ayah kandungku dan aku akan berbahagia sekali kalau dapat membantu ayah kata Teng Chun So Bagus, kalau begitu nanti malam akan ku beritahukan dia dan akan ku bujuk dia untuk datang menemui kalian Sekarang, harap kalian beristirahat dulu Kalian dapat mandi dan beristirahat, dan malam nanti kita akan makan malam dan dalam kesempatan itu, mungkin sekali Ang Hong Chu akan hadir di tengah-tengah kita Nanti dulu, Chiang Kun Ada satu hal yang membuat kami penasaran Bagaimana engkau dapat mengenal aku dan Tok Sim Moli? Pernahkah kita saling jumpa, dan siapakah nama Chiang Kun? Tanya Sim Kililong yang merasa penasaran Teng Bun An bangkit dan tersenyum Nanti saja akan ku ceritakan semua Dia bertepuk tangan dan masuklah lima orang para jurid pengawal Antarkan tiga orang tamu ini ke kamar masing-masing, dan layani mereka baik-baik Nah, sampai jumpa malam nanti di ruangan makan katanya kepada tiga orang tamunya dan dia pun meninggalkan ruangan itu Terpaksa tiga orang muda itu, dengan hati penuh pertanyaan, mengikuti para para jurid pengawal yang mengantar mereka ke tiga buah kamar yang terletak di bagian belakang pondok yang ternyata cukup luas itu Ji San Bi yang masih merasa penasaran, ketika para para jurid itu hendak mengundurkan diri, memegang lengan seorang di antara mereka dan tersenyum manis kepadanya Sobat yang tampan, tolong beritahu, siapa sih namanya komandan muta di sejenak para jurid itu memandang wajah yang cantik itu dengan penuh kagum dan bibir tersenyum Akan tetapi sikapnya berubah tegas dan dia pun berkata, bagi kami, beliau adalah Ciliang Kun, dan kami tidak mengetahui nama lain Setelah berkata demikian, dia membalikan tubuh dan pergi dari situ Memang kepada semua anak buahnya, Teng Bun An memesan agar mereka itu tidak pernah menyebut namanya dan merahasiakan dirinya Perintah ini disertai ancaman hukuman berat Sialan Geru Tu Ji San Bi kepada dua orang kawannya Kalau tidak ingat urusan Cun Sok, tentu sudah ku bekuk prajurit tadi dan ku paksa dia mengakui siapa nama kawandannya Aku merasa seperti anak kecil dipermainkan saja, sabarlah, Moli Bukankah kita memang berniat untuk mencari sekutu yang kuat agar dapat bangkit kembali? Kalau memang Ang Hang Chu menghendaki semua rahasia ini, apa salahnya? Dan aku melihat bahwa memang dia telah memiliki kedudukan yang kuat, kata Sim Kiliong Bagaimana engkau bisa tahu kata Teng Cun Sok? Lihat saja, dia sudah dapat mempengaruhi Cian Kun itu untuk bekerja sama dengan dia Dan nampaknya perwira itu amat taat kepadanya Memiliki perwira kerajaan yang mengetalai ribuan orang prajurit pengawal Itu sudah hebat namanya Agaknya aku akan suka sekali bekerja sama dengan Ang Hang Chu Karena hari sudah sore, mereka pun tidak akan menanti terlalu lama Dan mereka dilayani dengan amat baik Para prajurit pelayan itu menyediakan air cukup banyak untuk mandi, dan air teh dan arak Setelah hari menjadi gelap, tibalah saat yang amat dinanti-nanti oleh mereka bertiga Terutama sekali Cun Sok Pemuda ini sudah ingin sekali dapat bertemu dengan ayah kandungnya yang namanya amat tersohor di dunia Kang Ou itu Seorang prajurit memberitahu bahwa mereka diundang ke ruangan makan untuk makan malam Tanpa banyak bertanya lagi karena maklum bahwa prajurit di situ memang diharuskan menutup mulut Mereka bertiga mengikuti prajurit itu memasuki sebuah ruangan makan yang cukup besar Sebuah meja makan bundar yang besar berada di situ, dikelilingi delapan buah bangku Tidak nampak ada orang di situ dan prajurit itu mempersilahkan mereka bertiga duduk menghadapi meja makan itu Tak lama kemudian, setelah prajurit itu pergi, perwira tua yang menjadi tuan rumah itu memasuki ruangan makan dengan wajah berseri Selamat malam katanya gembira Apakah kalian mendapatkan pelayanan yang cukup baik? Terima kasih, Ciyangkun, kata Cun Sok Akan tetapi, mana dia yang bernama Ang Ongcu?